Selain berkecimpung dalam perang Rusia-Ukraina, sumber dana grup Wagner pun menjadi sorotan. Ternyata grup Wagner mendulang uang dan bisnis serta pengaruhnya di Afrika selama beberapa tahun terakhir. CBC melaporkan pada 3 Juni, pemimpin Wagner Group Yevgeny Prikosin memperdagangkan pasukan keamanannya. Ada pula pelatihan militer dan layanan propaganda untuk akses ke sumber daya ekonomi yang berharga. Hal tersebut diungkapkan menurut The Council of Foreign Relations Think Tank. Uni Eropa dan Amerika Serikat baru-baru ini memperlakukan sanksi terhadap Wagner, terutama terkait aktivitasnya di seluruh Afrika. Pemerintah Kanada tidak mengikuti meski telah memberikan sanksi kepada berbagai orang dan ansitas yang terkait dengan Wagner, termasuk Prikosin, terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina. Wagner mungkin bukan satu-satunya perusahaan militer swasta yang dikontrak oleh pemerintah di Afrika. Afrika, dari China, Afrika Selatan, dan AS diketahui telah beroperasi di seluruh benua, tetapi beroperasi secara berbeda dan lebih rahasia. Hal tersebut disampaikan oleh Sergei Sukankin dari Chimstone Foundation, lembaga think tank yang berbasis di Washington. Sukankin menunturkan, Wagner pertama kali muncul di Ukraina pada 2014, ketika permusuhan pecah di wilayah timur Donbass. Kemudian, terlibat dalam operasi perang Saudara Suriah, mendukung resim Basar Al-Asad dalam pertempuran melawan kelompok oposisi bersenjata. Selanjutnya, Wagner juga muncul menemukan tumpuan di Sudan pada 2017. Analis menunturkan, saat itu mulai membangun bisnis dari eksploitasi ketidakstabilan politik. Sebagai imbalan atas konsensi penambangan emas, Wagner diduga menawarkan pelatihan keamanan, pengawasan, dan logistik mantan Presiden Omar al-Bisir untuk pasukan Sudan merendahkan kerusuhan domestik pada saat diktak terlama tersebut, menghadapi protes, dan kehilangan dukungan serta beberapa pendukung regional. Demikian disampaikan oleh Profesor Ilmu Politik dan Studi di Maciel University, Khalid Mustafa Medani. Wagner telah menciptakan peluang lain dari kekacauan di seluruh Afrika, terutama di bekas jajahan Perancis seperti Republik Afrika Tengah, Mali, dan Burkina Faso yang telah mengalami perang saudara, pemberontakan, atau kurita dalam beberapa tahun terakhir. Tentara bayaran Wagner yang telah hadir di CAR, yang dilanda perang saudara sejak 2018 sebagai instruktur militer. Mereka sekarang melindungi Presiden dan berpatroli di jalan-jalan ibu kota Bangwi. Setelah itu juga mengawasi dan mengambil untung dari eksploitasi sumber daya emas, berlian, dan penerbangan negara miskin tersebut. Terima kasih telah menonton!